Selanjutnya pemirsa emiten rumah sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK menyiapkan anggaran belanja modal untuk tahun 2024 di kisaran Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. Anggaran belanja modal tersebut mengalami peningkatan dibandingkan alokasi di tahun 2023 yang senilai Rp800 miliar. PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK menyiapkan anggaran belanja modal untuk tahun ini di kisaran Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. Dana Capek setahun ini akan dialokasikan untuk membangun 3 rumah sakit baru di sejumlah daerah. Namun demikian ketiga rumah sakit baru tersebut belum akan beroperasi tahun ini. Untuk tahun 2024 rencananya akan ada 2-3 groundbreaking rumah sakit baru yang rencana akan dibuka pada 2025 mendatang. Sebelumnya pada akhir tahun 2023 lalu Mika juga telah meresmikan rumah sakit terbaru mereka yaitu RS Mitra Keluarga Karya Wisata yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat dengan kapasitas sekitar 200 tempat tidur. Selain itu Mika juga mengoperasikan 2 rumah sakit baru lainnya yaitu RS Mitra Keluarga Pamulang, Tangerang dan RS Mitra Keluarga Selawi, Jawa Tengah. Semari menunggu perusmian 3 rumah sakit terbaru tersebut Mika juga berencana menambah tempat tidur di rumah sakit yang telah lebih dulu berdiri. Rencana penambahan tempat tidur di rumah sakit yang sudah ada di tahun ini sekitar 250 hingga 300 tempat tidur yang akan ditambah secara bertahap. Kemudian terkait target bisnis tahun 2024 Mika membidik pertumbuhan pendapatan 2 digit jika dibandingkan dengan tahun lalu. pihak yang menargetkan revenue bertumbuh di kisaran 12,5 persen hingga 15 persen dengan margin EBITDA di kisaran 36 hingga 37 persen. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.